Intro Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Kak Ria Purnama Sari. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah periodisasi penjajahan Jepang di Indonesia. Yang walau hanya singkat, namun dampak yang dirasakan sangat besar sekali dalam sejarah bangsa Indonesia. Penasaran? Ikuti video ini sampai selesai. Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan pendaratan di kota Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Akibatnya Indonesia memulai babak baru dalam sejarah, yaitu masa pendudukan militer Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluh-eluhkan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai Banzai atau Selamat Datang Selamat Datang. Radio di Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu diperkuat pula dengan ramalan jaya bayar. Jepang membentuk gerakan 3A untuk memperkuat propagandanya di Indonesia. Pendudukan militer Jepang di Indonesia diwarnai dengan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Pertama, kita akan bahas kebijakan pendudukan Jepang pada bidang sosial budaya. Satu, Seikere atau memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Dua, Kinro Hoshi atau kerja bakti untuk kepentingan perang. Yang ketiga, Taisho atau olahraga kebugaran. Empat, mengurangi jumlah sekolah. Lima, bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah dan bahasa Jepang menjadi bahasa utama. Enam, Jugu Nianfu atau Jepang memaksa wanita pribumi untuk dijadikan budak seks. Tujuh, menanamkan sikap anti-barat. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang militer. Antara lain, satu, membagi Indonesia menjadi tiga daerah militer. Yaitu, satu, wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat atau Balat Tentara 25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Dua, wilayah Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Angkatan Darat atau Balat Tentara 16 yang berpusat di Jakarta. Tiga, wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan Laut atau Armada Selatan II yang berpusat di Makassar. Kemudian yang kedua, membentuk organisasi yang bersifat militer untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Organisasi ini meliputi Heiho atau pasukan yang bertugas langsung dalam Perang Pasifik dan PETA atau Tentara Pembela Tanah Air. Yang ketiga, membentuk organisasi semi-militer. Antara lain, satu, organisasi barisan pemuda atau Senendan. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Yang kedua, Fujinkai. Ini merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Yang ketiga, Keiboden. Merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20 hingga 25 tahun. Kemudian terdapat pula beberapa pasukan militer yang dibentuk Jepang seperti Shushintai atau Barisan Pelopor dan Jibakutai atau Pasukan Beranimati. Berlanjut pada kebijakan politik yang dilakukan Jepang semasa menduduki Indonesia. Sikap anti-barat yang ditanamkan Jepang pada bangsa Indonesia ternyata berdampak pula pada kebijakan politik Jepang yang diperlakukan. Kebijakan-kebijakan itu meliputi Satu, membubarkan organisasi pergerakan nasional karena dianggap ada campur tangan barat kecuali MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Kedua, membentuk organisasi resmi pemerintahan yaitu Satu, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Dua, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Tiga, Chuo Sang In atau Badan Pertimbangan. Selanjutnya, membentuk struktur pemerintahan sipil. Nah, itu dia berbagai kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia. Menurut kalian, mana kebijakan yang menguntungkan untuk bangsa Indonesia? Selanjutnya, kita akan membahas kebijakan utama Jepang di Indonesia, yaitu Romusa dan Ekonomi Perang. Sudahkah kalian tahu? Jika belum simak penjelasan karya berikut ini. Ekonomi Perang, konsep ekonomi perang diterapkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Karena semua kekuatan ekonomi di Indonesia dilakukan untuk menopang kegiatan perang setelah Indonesia berhasil dikuasai. Jepang mengambil kebijakan di bidang ekonomi yang disebut self-help. Hasil dari Indonesia dijadikan modal untuk memenuhi semua kebutuhan perang Jepang. Pada saat Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Belanda berhasil menghanguskan objek-objek vital di Indonesia agar Jepang mengalami kesulitan untuk menguasai Indonesia. Akibatnya, keadaan perekonomian Indonesia menjadi lumpuh total. Jepang memanfaatkan tanah yang semula adalah perkebunan menjadi lahan pertanian. Jepang juga memperlakukan tanam paksa pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas mesin-mesin. Tanaman kina juga digalakkan karena penyakit malaria sedang mewabah. Jepang juga merampas ternak dan hasil bumi rakyat dengan dalih untuk kepentingan perang. Kegiatan ekspor dan impor dilarang kecuali untuk kepentingan perang. Hal ini secara langsung memusnahkan sistem ekonomi liberal yang sebelumnya berlaku di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Pada zaman penjajahan Jepang, perkembangan kooperasi Indonesia menurun drastis. Disebabkan Jepang mendirikan kooperasi yang disebut KUMEI. KUMEI adalah kooperasi ala Jepang yang diatur menurut tata cara militer Jepang, ROMUSA. Mendengar kata ini tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian. Yap, benar sekali. ROMUSA adalah kerja paksa zaman Jepang. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penjelasan karya berikut ini. ROMUSA merupakan panggilan pekerja paksa di masa penjajahan Jepang. Yakni pada tahun 1942 hingga 1945. Orang yang dipekerjakan saat itu adalah masyarakat Indonesia dengan tujuan memenangkan Perang Pasifik, pekerja ROMUSA tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan yang dijadikan sebagai pekerja penghibur. Pada tahun 1943, ROMUSA semakin dieksploitasi oleh Jepang yang kalah pada Perang Pasifik. Jepang menjadikan ROMUSA sebagai tenaga suasembada untuk membantu perang secara langsung. Para pekerja ROMUSA ini biasanya bekerja hampir 12 jam dalam sehari. Pekerjaannya pun bervariasi. Mulai dari membangun jalan, membangun rel kereta api, membangun jembatan, benteng, atau parit pertahanan. Hingga menjadi tentara berani mati apabila kondisi sudah terdesak. Kebijakan ROMUSA ini merupakan kebijakan yang paling membuat rakyat Indonesia sengsara. Wah ternyata ngeri juga ya masa pendudukan Jepang di Indonesia ini. Meskipun hanya singkat, namun penderitaan yang dialami masyarakat Indonesia teramat menyedihkan. Bahkan bisa dikatakan lebih sengsara daripada masa kolonial Belanda. Setelah mempelajari kebijakan-kebijakan tersebut, mari kita temukan dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Dampak positif. Satu, diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Dua, pembentukan seterata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga atau RT atau tonari gumi. Tiga, diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Empat, dibentuknya BPU-PKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila. Lima, Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya, namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang. Enam, dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nippon sentris, dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Tujuh, menanamkan sikap anti-barat dan meningkatkan semangat nasionalisme. Bagaimana? Coba kalian temukan lagi kira-kira dampak positif yang dirasakan dari kebijakan Jepang apalagi? Selanjutnya, mari kita lihat dampak negatif dari kebijakan Jepang di Indonesia. Dampak negatif. Satu, penghapusan semua organisasi politik pergerakan nasional. Dua, promosya yang sangat menyengsarakan rakyat. Tiga, krisis ekonomi yang sangat parah. Empat, akibat dari self-sufficiency yang terputusnya hubungan antar daerah. Lima, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen. Semuanya di bawah pengawasan Jepang. Enam, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Tujuh, pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Delapan, banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Ayo, coba kalian temukan lagi kira-kira apa lagi ya dampak negatif dari kebijakan Jepang bagi rakyat Indonesia? Tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Dari berbagai dampak tersebut tentunya kita bisa mengambil hikmah di masa kini. Agar apa kesalahan dan kepedihan di masa lalu tidak terulang di masa ini dan berusaha agar masa depan lebih baik setelah belajar dari masa lalu. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana semangat persatuan dan kesatuan itu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan kecerdasan kita harus bisa memanfaatkan suatu kebijakan untuk hal-hal yang positif. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menonton!